Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftal. Hello, hello, hello. Aduh, dari tadi kita dengerin Mongol, kayaknya menghibur kita semua. Bikin ketawa aja terus. Mongol, pernah gak sih ada momen-momen atau kejadian yang membuat Mongol tersentuh dan sedih di kehidupan Mongol? Kalau itu pernah. Nah, kayaknya beberapa bulan ini. Jadi di saat Mongol bikin podcast sama Mas Deddy, itu episode 1. Baru tayang hari ketiga atau hari kedua, tahu-tahu kita dikirimin somasi. Oke. Bahwa kita dinyatakan telah melakukan penghinaan dan pelecehan kepada teman-teman dengan gangguan jiwa. Oh, DGC? Ya, betul. Nah, di saat itu terjadi, kita berdua tidak ada saling kontek-kontekan. Saya gak telepon Mas Deddy, Mas Deddy telah telepon Mongol. Jadi akhirnya, oke Mas Deddy rilis untuk permintaan maafnya. Oke. Hari besoknya, Mongol yang rilis dengan kondisi Mongol membongkar sesuatu yang 40 tahun kurahasiakan. Apa itu? Tentang status mama. Jadi mamaku ini adalah seorang ibu yang dipasung oleh keluarganya dari sejak melahirkan Mongol sampai mati. Hah? Jadi melahirkan dalam keadaan? Setelah melahirkan dipasung. Setelah melahirkan dipasung? Ya. Jadi dengan kondisi Mongol masih ingat banget pagi itu menghanterin sarapan, bahasa menadu smokol. Ternyata status mamaku itu sudah tumbang dengan posisi sudah membiru. Oke. Dipanggil kita gak ada dokter, karena di kampung pakainya mantri. Terus kata mantri, ini ibu sudah 8 jam meninggal. Meninggal dalam keadaan terpasung? Iya, kakinya masih, jadi dia tidurnya begini. Nah, hari kedua, Oma baru manggil. Nah, jadi Mongol waktu kecil manggil Oma ini mama. Mama ini kita manggilnya Akang. Akang itu kakak perempuan. Nah, hari kedua itu Oma bilang begini. Pakai bahasa menadu ya Agus, tapi pasti diterjemahkan. Ini Oma mau jujur pengana, Oma mau jujur sama lo. Bahwa kita ini, saya ini omamu. Nganape mama yang ini. Yang udah hari kedua meninggal. Dan kamu baru tahu saat itu? Saat itu. Saat dia udah gak ada? Empat tahun, empat puluh tahun Mongol rahasiakan hal tersebut. Dan ini dibongkar gara-gara kemana somasi itu ya? Iya, karena teman-teman itu bilang bahwa kita melakukan pelecehan dan penghinaan. Sedangkan menurut Mongol, kalau Mongol melakukan penghinaan dan pelecehan, berarti aku juga menghina mamaku. Aku juga melecehkan. Intinya pesan yang mau disampaikan Mongol itu ya? Gak mungkin dong gua menghina mama gua sendiri. Saya itu sebelum posting jam 11 lewat 11 menit, itu nangis dari malam. Saya sampai telepon adiknya mama, Mongol bilang kayak gak kuat ngelewatin ini. Cuman adiknya mama bilang begini, Karena tetep harus badiri, tetep harus kuat. Karena harus ingat karena ada anak yang harus ngana kasih sekolah. Jangan tumbang sayang. Jadi tante kutu maembo itu harus badiri, harus kuat. Oke. Jadi itulah yang membuat Mongol. Oke. Gue harus kuat. Dan Mongol momen itu betul-betul bisa menangis ya? Itu momen paling pertama, nangis. Oke. Yang mau dibilang berat? Iya. Karena itulah yang membuat Mongol paling tidak bisa melihat kalau seorang anak ngarah-marahi ibunya. Karena biar bagaimanapun Mongol baca risalah Nabi Muhammad bahwa sayangnya itu ibu-ibu baru ayah. Betul sekali. Jadi sampai hari ini saya selalu memotivasi diri untuk gue harus sukses, gue harus berhasil. Gue percaya emak gue ngeliatin gue, gak apa-apa gue sukses dan dia gak akan pernah percaya. Keluar gitu. Sebat. Sobat Gepo, begitu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Mongol. Mongol stres menamakan dirinya. Yang pengen saya sampaikan yang pertama adalah, ingat hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Dan ini betul-betul Mongol lakukan. Bagaimana kemudian saya teringat dengan satu dalil yang mengatakan, Mansaro ala darbi wasola. Barang siapa berjalan di atas jalan maka dia akan sampai. Artinya apa? Ketika kita mempunyai niatan atau tujuan kita harus fokus. Maka saya seringkali mengatakan ketika tujuan kamu berhasil, yang perlu kamu lakukan adalah ubah caranya. Jangan ubah tujuannya. Betul. Nah, Mongol pengen sukses. Melakukan segala hal. Jualan koran. Jualan nasi padang, pecelilih. Bahkan mau jadi pendeta dibohongin. Sampai akhirnya masuk penjara dan lain sebagainya. Tetapi apa? Ternyata itu tidak mematahkan semangat Mongol. Kenapa? Karena agama kita mengajarkan kita dilarang untuk berputus asa. Janganlah sekali-kali kamu berputus asa di rahmat Allah. Maka saya sering mengatakan apa? Fokuslah kepada proses. Jangan berorientasi kepada hasil. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkanmu untuk usaha, untuk ikhtiar. Tidak mewajibkanmu untuk berhasil. Yang penting kita usaha soal hasil itu urusan Allah. Dan yang perlu diingat kenapa kita harus optimis. Allah menciptakan garis tangan untuk semua hambanya. Bahkan bagi hambanya yang tidak punya tangan. Maka hari ini kita belajar bagaimana kemudian seorang Mongol berangkat dari nol. Sampai menjelma seperti hari ini. Tentunya apa? Tentunya ini tidak mudah. Saya sering mengatakan ketika kamu lihat orang sukses. Jangan hanya kamu lihat suksesnya. Tapi lihatlah prosesnya. Orang lupa Mongol pernah berdarah-darah. Bahkan kemudian harus mendekam di penjara. Ini semua bagian dari proses. Yang salah satu kesuksesan Mongol. Saya catat adalah karena kecintaan Mongol kepada ibunya. Maka Gus Mita selalu mengatakan apa? Ketika usahamu berhasil. Ketika ada satu kesuksesan yang kamu dapatkan. Dan itu artinya apa? Ada satu doa ibumu yang kembali dikabulkan oleh Tuhan. Maka saya Mongol sangat terinspirasi dengan ceritanya Mongol. Tapi insya Allah saya tetap tidak akan ikutan stres seperti Mongol. Dan pelajarannya adalah melihat perjalanan seorang Mongol stres. Ingat! Dan sukses itu melewati banyak proses. Bukan banyak protes. Tetap! 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 Terima kasih Mongol udah mau hadir bersama kita. Tentunya di Ngobrol Bareng Gus Mifta. Mudah-mudahan. Sangat inspiratif! Inspiratif! Perjalanannya luar biasa ya, Gus! Terima kasih Mongol. Terima kasih Pemirsa Sobat Kepo. Sampai bertemu di obrol bermanfaat lainnya. Selalu jaga kesehatan. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ngobrol Bareng Gus Mifta. Setiap Jumat jam 21.00 hanya di AI News.